Kata, mau encara sedikit kak, kak Aurel aja kak, kak Ata, gimana kemarin? Kemarin memang ada dia video call, untuk pelari Bekasi lah ya, saya di WA oleh dia, beberapa kali. Kemudian ya, terjadi video call, disitu dia menyampaikan permohonan maafnya atas konten, sebenarnya gak ada niat bagi dia, menurut dia untuk menyindir-nyindir atau apa terhadap anak saya, ataupun terhadap keluarga saya lah, gak ada. Ya, cuma mungkin, ya kadang-kadang kita, saya sendiri pun juga yang ikut melihat, yang ikut membaca, kadang kalau dihubung-hubungkan kan bisa terhubung kan, konten itu kurang pas, kurang pas. Dan momennya juga kurang tepat. Jadi, sehingga bisa dihubung-hubungkan dengan apa yang sedang dialami. Artinya baik yang dialami oleh anak saya, dialami oleh dia, keluarganya. Sehingga, sehingga momennya itu untuk dihubung kurang pas. Dan tentu kita, saya selaku orang tua, tentu akan kemana-mana penilaian saya, walaupun saya tidak berbicara, walaupun saya hanya sekedar saya simpan di dalam hati saya, agar jangan berseleweran, Bukan, problemik-problemik berbagai macam-macam. Saya usaha meredam suasana kan, kadang-kadang hal yang tidak perlu diungkit-ungkit, sudah diungkit-ungkit jadinya kan, oleh masyarakat ya. Saya bilang, ya bagi saya sih sebenarnya tidak begitu mempermasalahkan banget dari awal sih. Karena disitu kan dia tidak menyebut nama. Cuman kalau dihubung-hubungkan, bisa terhubung. Jadi menurut saya, kenapa sudah kemana-mana berita ini? Ya karena ada keterlambatan untuk klarifikasi. Tentu saya tidak bisa mengklarifikasi dari awal dong, kalau tidak ada klarifikasi dari dia terhadap saya. Saya juga paham, dan saya sudah pernah berhubungan dengan dia. Jadi saya, semua itu sudah tidak ada lagi yang menjadi problemik, dan tidak perlulah itu sebesar-besar. Makanya teman-teman yang tahu bahwa sudah terjadi komunikasi kan, ya sudah, jangan dibakar lagi.